Bang Haji saya lihat punya marwah tersendiri, saya butuh dan penonton butuh kira-kira amalan apa yang Bang Haji lakukan ini sehingga sampai sekarang masih tetap eksis. Allah Masjidullah. Baik ya, saya sering ditanya begini sama orang, Bang Haji amalannya apa? Sehingga Bang Haji bla 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 bla. Saya balik bertanya, adakah amalannya lebih hebat dari sholat? Orang banyak bangga dengan benda-benda, saya ambil ini dari puncak gunung ini, saya ambil ini gunung Mount Everest sekalipun. Dia bangga itu, tapi saya katakan sholat itu ngambilnya saja di Sidratul Muntaha, proses pengambilannya saja melalui langit yang ketujuh. Nah kemudian, Masya Allah, dari proses pengambilannya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Artinya, sholat itu adalah betul-betul sendi beragama dan sendi kebahagiaan manusia di situ adanya. Allah SWT berfirman, tegakanlah sholat mulai dari gelincir matahari sampai gelap malam dan sholat sebuah gitu. Beruntung orang yang sholat, yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, saya dari dulu, mohon maaf kiai, yang saya pada dalam itu sholat. Saya harus mengerti artinya, setelah mengerti artinya, saya harus faham hakikat daripada bahasa-bahasa sholat itu. Seperti contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillahirrahim, Alikamidin, ketika kita baca itu, mengerti artinya bahwa Allah pemelihara alam terbayang oleh kita. Al-Rahmanirrahim, Al-Rahmanirrahimnya Allah, hakikatnya kita rasakan. Kita tanam biji durian satu, kita tanam biji rambutan satu, tumbuhnya jutaan. Jutaan buah, bahkan miliaran, sepanjang tahun, tanpa bayar. Malik Yawmidin, Raja di hari kiamat. Kita sama presiden saja, sama Raja-Raja saya, tunduknya luar biasa. Lihat kekuasaan, Ustaz, Malik Yawmidin, Raja di Raja. Baru kita nyatakan, iya kak, directly. Bukan, wa-iyahu, kepadanya, tidak, iya kak, kepadamu. Na'budu aku menyembah, wa-iyaka, dan padamu nasta'in. Aku memohon, apa itu? Ihdinas syiratul mustaqim, jalan yang lurus. Syiratul adina amtu alayhim, jalan yang kuburin ni'mat atas mereka. Jalan para kiyai, jalan para salihah, jalan para salih. Jalan orang-orang yang selamat, yang mendapat nikmat karena kebaikan-kebaikannya. Oril maghzimu alayhim aladzhalih. Bukan jalan yang kumurkai atas mereka. Bukan jalan para koruptor, para penjina, para pencuri, para sebagainya. Ini, Masya Allah, kalau kita resah, kita rendungkan, kita menghadapi kehidupan setelah sholat subuh beraktifitas, besar dada kita. Karena kita telah memohon kepada Allah, perlindungannya begitu dasyat. Belum lagi kita duduk iftirosh. Ini seluruh kehidupan, kebutuhan kita ada di sana. Ada di situ, delapan permintaan. Masya Allah, kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni aku, kasihani aku, tutupi kelemahanku, angkat derajatku, muliakan aku, berikan aku rizki, bimbing aku dalam kehidupan ini. Sehatkan aku. Masya Allah, kalau itu betul-betul kita resah pihayati, saya rasa sholat itu suatu azimah yang luar biasa. Kalau sholat itu kamu jalankan, misalnya kita jalankan secara khusyuk, luar biasa itu efeknya kepada jiwa kita. Nah situlah, la khaufun alaihim, walahum yahzanun. Seperti tadi di buli, disana-sana-sana. Kalau kita betul-betul merasa bersandar kepada Allah, saya rasa takut dan sedih itu nggak ada. Ada orang bilang begini, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa? Dia sholat tapi dia juga yang berbuat maksir. Kan banyak itu koruptoran yang sholat. Tapi rasa-rasanya sholat pencitraan. Bagaimana Pak Haji? Kalau ta'ala, Allah sendirnya mengatakan celaka orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Kalau di dalam sholatnya sahun. Sahun itu lalai, tidak konsentrate. Ria'un, cuma ingin dipuji manusia saja. Tendensius, kayak gitu. Jelas celaka. Kenapa? Orang yang sholat tidak khusyuk, artinya tidak lillahi ta'ala, dia pasti bisa melakukan kemahsyatan. Kemungkaran. Disitulah celakanya. Celaka orang yang sholat yang tidak khusyuk. Yang tidak betul-betul menyembah Allah secara sungguh-sungguh. Yang cuma formalitas. Atau cuma ria'unnas. Ingin dipuji manusia. Memang secara logikanya celaka. Kata kaya tadi. Ada orang sholat tapi korupsi juga. Ada orang sholat tapi masyad juga. Karena sholat itu buat dia bukan sesuatu yang Astagfirullahaladzim. Bukan sebuah pertemuan dengan Tuhannya, dengan Robnya. Bukan sebuah permohonan dia dengan Tuhannya. Tapi formalitas saja. Jadikan sesuatu yang formalitas saja. Yang penting tidak ada sholat. Itulah yang Allah katakan celaka orang yang sholat seperti ini. Pasti celaka. Celakanya kenapa? Dia bisa melakukan kemahsyihatan. Walaupun dia sholat. Tapi sebaliknya. Tapi kalau kamu khusyuk, beruntung. Kenapa beruntung? Itu sholat kan komunikasi dua arah. Jadi kalau kita bilang, Rabbi yang firli, Baik aku ampuni kamu. Warhamni aku kasihani kamu. Langsung Allah jawab. Tak, tak. Berikan aku rizki, aku kasih. Tapi lukulisya'in sababah. Lalu proses kau salita. Enggak. Warzukni peluk 10 juta kan. Enggak gitu. Tapi harus lukulisya'in sababah. Nah, kalau sholat kita seperti ini. Maka Allah katakan, Beruntung. Beruntungnya kenapa? As-sholat itu dua. Adu'a silahul mumin. Sholat itu dua. Artinya permohonan. Kalau kita khusyuk, Dijawab. Dan doa itu adalah sejatanya orang. Sejata orang. Terima kasih.